Buka sorry baru bales ya Hi gorgeous, Maya hadir Di video kali ini, untuk pertama kalinya Aku mau nyoba ini, produk terbarunya Made for Makeup Yaitu adalah sebuah concealer Tapi concealer ini tuh bukanlah concealer biasa Karena ada sesuatunya nih Namanya Spotless Second Skin Serum Concealer Sesuatunya itu karena di dalam concealer ini Ada kandungan Brightening Serumnya Kandungannya ada 3% Sika, Niacinamide, Hyaluronic Acid, dan Salicylic Acid By the way, semua kandungan ini udah pernah aku bahas tuntas di video-video aku sebelumnya Nanti aku akan taruh linknya di atas dan di bawah Klaimnya, No Crease, Ultra Light, Pigmented Enough to Cover, Acne Safe, Long Lasting, Waterproof Dan si Brightening Serumnya ini berfungsi untuk mencerahkan serta menghidrasi kulit Dia udah BPOM dan halal Packagingnya unik, eye-catching dari plastik dan isinya 8 gram Nggak tanggung-tanggung mereka langsung hadir dengan 9 shades Yang cekupannya luas dari light sampai tan skin tone Dan shade yang aku punya ini nomor N1 Coconut Tenang aja, dalam pemilihan shade kalian dikasih contekan super jelas banget nih Yaitu di setiap shadenya dikasih gambaran shade yang senada atau mirip dari brand lainnya Nggak hanya itu, aku juga mau ngebandingin nih sama concealer yang udah biasa aku pake Yaitu dari brand Focalure Namanya Focalure Big Cover Liquid Concealer Aku pake shade yang 02 Kalau dilihat sekilas, warnanya tuh mirip Tapi yang Focalure ini lebih ke pink undertone Sedangkan yang matte for makeup ini lebih ke yellow undertone Oke, yang pertama aku mau coba di tangan dulu Aku mau tes seberapa bagus coveragenya untuk nutupin eyeliner hitam sepekat ini Oke, kita coba langsung aja aplikasiin Aku blend pake jari-jari yang berbeda Ini layer pertama Kelihatan jelas kalau yang Focalure ini langsung ke full coverage Sedangkan yang matte for makeup ini lebih ke sheer to medium coverage Kita coba layer kedua Ini layer kedua Yang Focalure ini makin full coverage Sedangkan yang matte for makeup ini sekarang lebih ke medium Tandanya dua-duanya ini buildable Untuk waktu nge-setnya, lebih cepet nge-set yang matte for makeup Sekarang aku mau tes waterproofnya Dan ternyata dua-duanya sama-sama nggak waterproof Oke, sekarang aku coba di muka Yang sebelah sini aku akan pake Focalure Yang sebelah sini aku pakein matte for makeup Aku coba teknik conceal yang lagi ngetrans sekarang Yang katanya bisa ngasih efek lifting Aku pake di bawah mata aja dengan perbandingan yang sama Dan aku blend pake sponge By the way, ini sponge-nya dari matte for makeup yang SBB Super Better Blender Buka, sorry, baru bales ya Ini dia hasilnya Ternyata kalau di muka sama-sama aja coveragenya Beti-beti, semuanya nggak panti blend Nggak nge-crack, nggak nge-crease, dan nggak patchy Kesimpulannya seri lah ya Aku nggak bisa milih salah satu karena sama-sama aja kualitasnya Jadi dua-duanya oke Cuma kalau matte for makeup ini Menangnya dia itu ada kandungan skincarenya Jadi ini acne safe juga Bisa dipake untuk gantiin foundation sekalian Dan kita akhiri saja video kali ini Karena mukaku udah kayak lenong Semoga membantu dan bermanfaat video ini Jika kalian suka, kalian bisa like, komen, share, maupun subscribe So, sampai bertemu di video aku selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax